Kembali bersama Fakta 62, video warga paruh bayah yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan Satria Peninggit alias Ratu Adil viral. Mengaku berasal dari negeri Kota Tandingan dunia. Kutipal berikut hasil cek dan faktanya. Kami selaku Ratu Adil, Imam Mahdi, Ratu Sunda. Berdurasi sekitar satu menit beredar di sosial media sejak selasa lalu. Video pria dan perempuan paruh bayah mengaku diri sosok Imam Mahdi dan Ratu Adil viral. Keduanya sebut berasal dari negeri Kota Tandingan dunia. Hasil cek faktanya, video memang berlokasi di Kota Tandingan. Namun bukan negeri antah-berantah, melainkan nama area hutan di Karawang. Bukan pula penduduk setempat. Lansia dalam rekaman disebut warga pelintas di Tengah Rai berasal dari Purwakarta yang menggarap lahan di kawasan hutan ini. Dan rumah latar rekaman merupakan pondok kosong yang kerap digunakan penggarap lahan. Pemerintah tempat dan petugas masih terus telusuri kejadian ini. Sementara menanggapi viral mengaku Ratu Adil dan Imam Mahdi, Majelis Ulama Indonesia imba warga tak terpengaruh. Pihak MUI juga akan terus memantau pelaku. Berasal dari bahasa Arab yang artinya pemimpin muda yang diberi petunjuk. Imam Mahdi bukan merujuk pada nama orang, melainkan gelar. Sementara kerap disebut juga Satria Piningit, Ratu Adil adalah sebutan dalam mitologi Jawa, dalam serat-serat kuno untuk pemimpin atau penyelamat masyarakat. Bukan kali pertama, sebelumnya juga sudah banyak yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Adil dan Imam Mahdi. Imam Budiman melaporkan untuk NET. Amin.